selamat menikmati hukum komunikasi adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan seseorang yang mempersepsikan apa yang diinginkan khawatirannya harapannya, selalu begitu misalnya apa gitu, adaplah itu wah ini langkah untuk menjaga saya itu adalah persepsinya itu cuma saywar doang lah bukan saywar, seorang yang mana seorang yang mana kan gitu loh jadi itu kan saya tidak mementarin apa-apa anis loh ya tetapi saya mengatakan hukum komunikasi yang paling kasar adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan seseorang selalu mengkaitkan dengan apa yang dia khawatirkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati